Kita balik ke informasi lainnya, Saudara. Tim Sar Gabungan terus melakukan pencarian korban tanah longsor di Bonglo, Kabupaten Luwu, Selawesi Selatan. Hingga saat ini jumlah korban meninggal, ditemukan sebanyak 5 orang. Hingga Rabu sore, penyisiran difokuskan di area longsor bagian selatan dan utara. Tim Basarnas juga menurunkan drone thermal untuk mencari kemungkinan korban tertimbun. Sementara alat berat dari Pemkap Luwu, Palopo, dan PUPR dikerahkan untuk membersihkan lokasi longsor di jalan penghubung dan jalan sudah bisa dilalui. Tim Sar juga mengevakuasi korban longsor yang selamat dari puskesmas Bastem ke rumah sakit di Palopo. Pasca longsor, ruas jalan provinsi masih tertutup material longsor dan tidak bisa dilalui. Di lantas polda, Selawesi Selatan pun mengerahkan 100 personel saat lantas dari 3 pores untuk pengalihan arus dan pengawalan kendaraan berat. Hingga saat ini jalan poros desa Bonglo kecamatan Bastem Utara belum bisa dilalui lantaran dalam proses pembersihan dan masyarakat diminta untuk mencari akses jalur lain. Pola rayonisasi, jadi di suatu lokasi bencana, maka kita akan siapkan personil-personil dan prasarana yang ada. Pertama adalah untuk melokalisir wilayah bencana. Jadi kita akan melakukan penutupan maupun pengalihan arus dan menyiapkan rute-rute alternatif. Juga mengawal alat-alat berat, ambulan dan lain sebagainya yang keluar masuk lokasi bencana. Jadi pola rayonisasi terkait dengan bencana di Luwuk, ini kita di-backup oleh pores yang terdekat dengan lokasi bencana. Seperti Luwuk Utara, kemudian juga Pores Palopo dan juga yang terdekat dengan Tanah Toraja juga mem-backup kegiatan-kegiatan bencana yang ada di Luwuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.